Intro Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di pertandingan final Piala AFF 2020 Pencapaian tim Garuda hingga mampu menembus partai final memang patut untuk diapresiasi Meski begitu, anak Asusin Tayong tersebut tak boleh berjumawa Pasalnya, perjalanan mereka di Piala AFF 2020 tahun ini belum selesai Mereka harus mengalahkan tim yang paling menjadi momok untuk Indonesia yaitu Thailand Jika melihat dari sejarahnya, turnamen Piala AFF memiliki kenangan yang kurang baik bagi Timnas Indonesia Piala AFF sendiri pertama kali digelar pada tahun 1996 Saat Konfederasi Sepak Bola ASEAN atau AFF berinisiasi untuk memiliki kompetisi antar negara-negara yang kompetitif dan menghibur Apalagi, saat itu negara-negara anggota ASEAN masih terlalu sulit untuk menembus kompetisi Sepak Bola Tingkat Asia atau AFC Dibentuknya Piala AFF menjadi solusi agar negara-negara di Asia Tenggara bisa berkembang Dan tidak terlampau jauh kualitasnya dari negara-negara Asia lainnya Diinisiasi oleh 6 anggota AFF yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei, dan Indonesia Turnamen Piala AFF edisi pertama diberi nama berdasarkan sponsor yaitu Piala Tiger Pada edisi pertama Piala Tiger, turnamen diikuti oleh 6 tim anggota dan ditambah 4 tim undangan lain yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam Turnamen yang memainkan 24 pertandingan itu pertama kali digelar di negara Singapura yang ditunjuk sebagai tuan rumah Meski hanya kompetisi kelas ASEAN, namun Piala Tiger 1996 sukses menyedot perhatian penggemar sepak bola di seluruh Asia Tenggara Jumlah rata-rata penonton yang datang saat itu menyentuh angka 10 ribu lebih per pertandingan Bahkan, produktivitas gol pun terbilang tinggi Sejak babak penyisian grup hingga partai final Piala Tiger 1996 Total ada 93 gol yang tercipta atau rata-rata 3,88 gol per pertandingan Di turnamen edisi pertama, Thailand berhasil menjadi juara Piala Tiger setelah mengandaskan perlawanan Malaysia dengan skor tipis 1-0 Saat itu, striker Thailand Netipong Sritong In juga terpilih sebagai top skor dengan koleksi 7 gol Sementara penghargaan pemain terbaik diberikan kepada pemain Malaysia Zainal Abidin Hasan Sejak saat itu, Piala Tiger menjadi kompetisi antar negara Asia Tenggara paling dinanti yang digelar per 2 tahun Nama Tiger sendiri merupakan nama merk dari perusahaan bir asal Singapura yang menjadi sponsor Piala AFF selama 10 tahun Pada edisi awal, Piala Tiger menggunakan sistem turnamen Di mana 2 tim harus berjuang lebih dulu pada babak penyisian grup Kemudian, 2 tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke babak semifinal Pada saat itu juga, Piala Tiger masih memainkan perebutan tempat ketiga dan juga menggunakan sistem knockout hingga pertandingan final Seiring berjalannya waktu, perubahan format mulai terjadi di Piala Tiger tahun 2004 Saat itu, AFF mulai memperlakukan aturan kandang-tandang atau dua lag di pertandingan semifinal dan final Sistem baru itu dianggap sebagai cara yang paling adil sehingga peluang semua tim untuk juara terbuka lebar Kemudian, mulai tahun 2007, AFF tidak memperlakukan lagi duel perebutan tempat ketiga Dan di tahun 2008, merupakan edisi pertama turnamen berganti nama menjadi Piala AFF Kini, Piala AFF semakin menarik sejak menggunakan format baru di tahun 2018 Hanya ada 9 tim teratas yang akan otomatis lolos ke Piala AFF Sementara dua tim terbawah akan memperbutkan satu tiket melalui pertandingan dua lag Namun, catatan kelam juga pernah mencoreng nama baik pergelaran Piala AFF yang telah berlangsung selama 25 tahun Menurut laporan AP News, pada September 1996, back timnas Filipina Judy Saluria mengaku pernah ditawari uang sebesar 50 ribu dolar oleh tiga penyuap asal Singapura dan Malaysia Aksi penyuapan itu terjadi menjelang laga fase ketiga grup B Tiger Cup 1996 antara Singapura versus Filipina Dalam tawarannya saat itu, Saluria disuruh untuk membiarkan Singapura mencetak tujuh gol ke gawang Filipina Namun, Saluria mengaku telah menolak suap tersebut Upaya pengaturan skor terkuat setelah asisten pelatih Filipina Hans Smith mengendus adanya praktik match fixing di dalam timnya Smith kemudian mengambil tindakan dengan memutus semua jaringan telpon di kamar pemain Sehingga penyuap mau tak mau harus menemui pemainnya secara langsung Saluria bersama dengan Smith yang telah melaporkan penyuapan tersebut kepada otoritas Singapura Kemudian menjebak para penyuap dengan berpura-pura menyetujui tawaran mereka Ketiga penyuap yang datang dengan membawa tas berisi uang Langsung disergap di halaman parkir hotel dan diancam hukuman 5 tahun penjara Namun, mereka justru terbebas setelah membawa uang jaminan serta paspor terdakwa asal Singapura dicabut Sementara dua pelaku asal Malaysia dilarang masuk ke Singapura Sementara itu, di pertandingan antara Singapura versus Filipina berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Singapura Meski menang, The Lions tetap gagal lolos ke semifinal setelah hanya mampu finish di peringkat ketiga di bawah Malaysia dan Thailand Bagi timnas Indonesia, final piala AFF merupakan momok menakutkan setelah kegagalan di lima partai final sepanjang keikusertaan mereka di turnamen AFF tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016 merupakan tahun di mana tim Garuda gagal menjadi juara piala AFF setelah kalah di partai final Berbagai cara telah dilakukan Indonesia untuk menyudahi rasa penasaran di piala AFF Pergantian pelatih, proyek naturalisasi hingga pemusatan latihan di luar negeri pada kenyataannya masih belum mampu membawa trofi piala AFF ke tanah air Di piala AFF tahun 2020 ini, Indonesia memiliki momentum untuk menyudahi rasa penasaran mereka di piala AFF Di bawah asuhan pelatih Sintayong, Indonesia memiliki tren cukup baik selama penyisian grup hingga menyingkirkan tuan rumah Singapura di semifinal Namun, ujian sebenarnya akan segera dihadapi saat tim Garuda bertemu dengan Thailand di partai final Apalagi, tim berjuluk Gajah Perang itu memiliki catatan bagus dengan koleksi gelar sebanyak 5 kali Sementara Singapura berada di peringkat kedua dengan 4 gelar dan diikuti oleh Vietnam dengan 2 gelar Malaysia sendiri sampai saat ini masih memiliki 1 gelar Sementara Indonesia masih 1 level dengan Filipina, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timur Leste, dan Laos sebagai tim yang belum pernah merasakan juara AFF Terima kasih telah menonton!